Hai teman-teman, pasti tidak asin ya dengan perkalian bersusun seperti ini Biasanya kita mulai mengerjakannya dari satuan 8 dikali 4 sama dengan 32 2 ditulis sedangkan 3 disimpan di atas puluhan 6 kali 4 sama dengan 24 24 ditambah 3 yang disimpan sama dengan 27 7 ditulis pada puluhan, sedangkan 2 disimpan pada ratusan 9 kali 4 sama dengan 36 36 ditambah 2 yang disimpan tadi sama dengan 38 Aduh, 1 baris saja sudah terasa panjang sekali ya Belum 2 baris lainnya Belum lagi kalau kita lupa menjumlahkan bilangan yang disimpan Mau tahu cara yang lebih praktis dan kemungkinan salahnya kecil? Simak terus video ini ya Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel MJQ Tempatnya tutorial pembelajaran Hari ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun tanpa menyimpan Pastinya lebih mudah loh daripada perkalian bersusun biasa Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan Tekan tombol subscribe di bawah ya Terima kasih Pertama, kita ingat kembali bentuk panjang dari suatu bilangan Misal, 6253 sama dengan 6000 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 3 Kedua, pada perkalian berlaku sifat komutatif atau pertukaran Dimana pada A dan B bilangan bulat berlaku A x B sama dengan B x A Nah, bagaimana menerapkan dua konsep di atas pada perkalian bilangan yang biasanya diselesaikan dengan cara bersusun? Perhatikan contoh-contoh berikut Contoh pertama Perkalian bilangan puluhan dengan satuan 98 x 6 sama dengan titik-titik Bentuk panjang dari 98 adalah 90 ditambah 8 Tulis bentuk panjang dari 98 dan 6 pada baris dan kolom yang disediakan Selanjutnya, kita kalikan 90 dengan 6 90 x 6 sama dengan 540 Kalikan 6 dengan 8 8 x 6 sama dengan 48 Berikutnya, jumlahkan 540 dengan 48 540 ditambah 48 sama dengan 588 Jadi, hasil dari 98 x 6 adalah 588 Selanjutnya, perkalian bilangan puluhan dengan puluhan 24 x 73 sama dengan titik-titik Bentuk panjang dari 24 adalah 20 ditambah 4 Bentuk panjang dari 73 adalah 70 ditambah 3 Tulis bentuk panjang dari 24 dan 73 pada baris dan kolom yang ada Selanjutnya, kita kalikan 70 dengan 20 70 x 20 sama dengan 1400 Kalikan 70 dengan 4 70 x 4 sama dengan 280 Selanjutnya, 3 x 20 sama dengan 60 3 x 4 sama dengan 12 Berikutnya, jumlahkan 1400 ditambah 280 ditambah 60 ditambah 12 Sama dengan 1752 Jadi, hasil dari 24 x 73 adalah 1752 Berikutnya, kita beralih pada perkalian bilangan ratusan dengan puluhan 704 x 69 sama dengan titik-titik Bentuk panjang dari 704 adalah 700 ditambah 0 ditambah 4 Bentuk panjang dari 69 adalah 60 ditambah 9 Tulis bentuk panjang dari 704 dan 69 pada baris dan kolom yang disediakan Selanjutnya, kita kalikan 60 dengan 700 60 x 700 sama dengan 42 ribu Kalikan 60 dengan 0 60 x 0 sama dengan 0 Kalikan 60 dengan 4 60 x 4 sama dengan 240 Selanjutnya, 9 x 700 sama dengan 6.300 9 x 0 sama dengan 0 9 x 4 sama dengan 36 Berikutnya, jumlahkan semua hasil perkalian setiap baris dan kolom Hasilnya adalah 48.576 Jadi, hasil dari 704 x 69 adalah 48.576 Contoh keempat, perkalian bilangan ratusan dengan ratusan 827 x 364 Bentuk panjang dari 827 adalah 800 ditambah 20 ditambah 7 Bentuk panjang dari 364 adalah 300 ditambah 60 ditambah 4 Tulis bentuk panjang dari 704 dan 364 pada baris dan kolom yang disediakan Selanjutnya, kita kalikan 300 dengan 800 300 x 800 sama dengan 240 ribu Kalikan 300 dengan 20 300 x 20 sama dengan 6 ribu Kalikan 300 dengan 7 300 x 7 sama dengan 2.100 Selanjutnya, 60 x 800 sama dengan 48 ribu 60 x 20 sama dengan 1.200 60 x 7 sama dengan 420 Kemudian, 4 x 800 sama dengan 3.200 4 x 20 sama dengan 80 4 x 7 sama dengan 28 Jumlahkan semua hasil perkalian setiap baris dan kolom Hasilnya adalah 301.028 Jadi, hasil dari 827 x 364 adalah 301.028 Terakhir, perkalian bilangan ribuan dengan puluhan 6.253 x 48 Bentuk panjang dari 6.253 adalah 6.000 ditambah 200 ditambah 50 ditambah 3 Bentuk panjang dari 48 adalah 40 ditambah 8 Tulis bentuk panjang dari 6.253 dan 48 pada baris dan kolom yang disediakan Selanjutnya, kita kalikan 40 dengan 6.000 40 x 6.000 sama dengan 240 ribu Kalikan 40 dengan 200 Kalikan 40 dengan 3 40 x 3 sama dengan 120 Selanjutnya, 8 x 6.000 sama dengan 48.000 8 x 200 sama dengan 1.600 8 x 50 sama dengan 400 8 x 3 sama dengan 24 Jumlahkan semua hasil perkalian setiap baris dan kolom Hasilnya adalah 300.144 Jadi, hasil dari 6.253 x 48 adalah 300.144 Sekian pembahasan kita hari ini Berikan like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat Dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya Oh iya, file powerpoint materi ini dapat didownload secara gratis loh Cek linknya di description box ya Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.